Pembangunan militer Rusia tidak menunjukkan kemampuan. Tidak ada bukti bahwa kemampuan mereka menantang. Tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pengurangan. Ia menilai bahwa Rusia dapat menyeret konflik di Ukraina selama berpekan-pekan atau bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Sementara itu, anggota Parlemen Inggris James Hippie mengatakan Rusia terus bersiap untuk kemungkinan invasi ke Ukraina. Hippie menambahkan ada sebuah jembatan yang dibangun di seberang sungai Pripyat dekat perbatasan Belarus, Ukraina. Namun Rusia selalu membantah tudingan bahwa pihaknya berencana menyerang Ukraina. Moskwa menilai Barat dibayangi oleh histeria dan fobia terhadap Rusia. Pada selasa 15 Februari 2022 lalu, Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan bahwa mereka mengembalikan beberapa pasukan kepangkalan setelah latihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!